Terus ke sana-sana, jauh, ayo, maju aja, sini, mendekat, biar gampang, ngasih liatnya kayak handphone-nya. Tiba-tiba jamet skip. Episode kali ini gue mau sharing tentang perjalanan gue ngisi acara Motovlog Coaching Class yang diadain oleh Parjo tanggal 27 Agustus 2017. Titik kumpul awal ada di Pati Unus alias Paun dan lanjut Sanmori dengan tujuan Cozy Cafe, tempat diadakannya event ini. Gue seneng banget ngeliat antusias para peserta yang ikut. Banyak banget cuy, sekitar 50 motoran lebih. Dan yang bikin gue takjub adalah, gak ada gap antara semua jenis motor yang ikut. Mulai dari jenis motor metik, bebek, sport, sampai moge, semua riding bareng karena punya passion yang sama, yakni Motovlog. Pas sampai acara, sebenernya gue rada grogi. Karena malam sebelum acara, gue masih matengin konsep. Tapi itu semua kebayar karena gue ngeliat antusias para peserta yang cukup tinggi. Gak hanya Motovlogger, para subscriber yang baru mau mulai jadi Motovlogger juga ikutan dateng. Intinya, di acara ini, Alit ngejelasin tentang gimana cara jadi Motovlogger yang berkualitas dan punya brand. Sedangkan gue kebagian sharing tentang basic pengambilan footage, sampai tutorial editing pakai HP. Eits, gak hanya teori. Peserta juga langsung praktek ngambil gambar sampai proses editing. Nah, hasil editan mereka langsung di-upload via Instagram dan di-review langsung sama kami berdua. Kami memilih salah satu video terbaik yang ngedapetin merchandise. Dan ini dia videonya. Halo guys, kembali lagi sama gue. Gue lagi di acara Motovlogger yang di-bikin sama Alit sama Katron. Nah, di sini mereka kasih tantangan ke gue, ke kita, untuk di-review, bikin vlog untuk motor terayamnya si Ateng Katron. Nah, kalau liat motor terayam ini, warnanya keren banget, birunya, aduh, keren abis. Mewah banget, cocok banget dengan list gold yang ada di motor ini. Dan kembali ke tenapot, tenapotnya menggunakan Aero. Aero itu harganya lumayan, bro. Dan jog-nya juga, jog kulitnya itu udah keren, keren banget. Nah, develop-nya dari vela fresh, di-review, jadi kelihatannya klasik. Mewah, keren, abis. Oke, siap. Sebenarnya, apa sih visi dan misi acara ini? Nah, berikut interview kami berdua, dari seorang yang kalian pasti udah pada kenal lah ya. Kalau belum kenal, mending nggak usah kenal. Oke, hai guys. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Jamed Govlog. Jamed. Ini pake kameranya Mas Ateng Katros dan Mas Alit. Hari ini, mereka beliau-beliau sudah ada di depan saya. Halo semuanya. Pusing orang nantannya. Ini event-nya itu, Motovlog on Budget Couching Class. Jadi kayak, sharing pengetahuan bagaimana cara bikin Motovlog. Dengan budget semurah mungkin. Oh, nah sekarang Mas Ateng dan Mas Sidlisius. Mas Alit. Mas Alit. Apa visi-misinya Mas Alit dan Mas Ateng mengadakan event Coaching Motovlogging ini? Vogging, vogging. Pembahas nih, nyamuk. Vogging! Oh, iya, iya, iya. Motovogging yang omong. Visi dan misinya apa nih Mas Alit dan Mas Ateng? Kalau gue adalah, yang pasti untuk seluruhannya yaitu, apa ya? Bikin kualitas konten Motovlog, makin berkembang dan berkualitas lah. Oke, nah kalau untuk menurut Mas Alit sendiri? Kalau gue sih, lebih ke selama ini banyak banget orang yang terinspirasi untuk jadi Motovlogger tapi belum nemu jalannya dan gue pengen jadi breakthrough gitu loh bahwa untuk bikin Motovlog lo gak harus pakai action cam lo bahkan bisa pakai handphone doang. Kenapa Mas Alit memilih untuk menjadi Motovlog? Kenapa pengen jadi Motovlogger itu sebenarnya simpel, karena dulu gue suka main motor, kalau lo lihat video pertama gue dulu itu bukan Motovlog. Tapi film panas ya? Saat hobi lo diminati banyak orang juga, kenapa gak dilakuin, kenapa gak ditekunin. Akhirnya jadilah Motovlog, hobi gue motor, gue jadi Motovlogger masih sejalan. Oke, selanjutnya Mas Ateng. Pertanyaannya gak saya bilang, karena aku lupa pertanyaannya. Oke, kalau gue mulai Motovlog itu karena gue pengen sharing tentang dunia custom. Sudah. Jadi, mungkin sebagian teman-teman yang udah tau channel gue, mungkin berpikiran kalau Ateng Katros itu Katros Garage. Ya, emang bener sih, maksudnya emang itu bengkel gue. Tapi, bukan karena bengkel gue, gue bikin vlog. Tapi emang karena gue pengen sharing aja tentang dunia custom. Makanya namanya Ateng Katros, bukan Katros Garage gitu. Custom itu sebetulnya apa sih? Merubah motor, misalnya motor lo gitu ya, jadi lo banget. Entah bagus, entah jelek. Sesuai jadi diri sebetulnya. Betul, jadi bukan merubah motor lo jadi lebih bagus. Enggak, intinya adalah merubah motor lo jadi lo banget. Jadi kalau jamet itu harusnya pake Facebook gembel. Jamet harusnya pake motor ini. Wih, jangan. Ginko, ginko. Jadi di tempat ini, di Koji Cafe, gue pay as you like tuh. Jadi lo pesen apa aja, bayarnya terserah. Ini udah ada yang bayar? Oh, udah. Kirain dulu. Gue bingung bayaran ya? Bayarnya? Begini aja, dompet. Ini dompet. Terusak. Gak ada tangan ya? Iya, jangan lupa. Nah, hari ini doang ya? Minggu depan? Minggu depan udah bayar. Minggu depan lagi? Bayar. Minggu depan lagi? Tidak, tapi gak keliatan witnya. Thank you ya. Intinya hari ini gue seneng banget. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah pada dateng ke acara ini. Dan, masih belum cukup, kebahagiaan gue ditutup dengan sebuah kejutan lagi. Ini dia kejutannya. Bagaimana dengan mas Ali dulu? Get free like true? Happy birthday! Happy birthday! Terima kasih buat yang udah pada nonton. Jangan lupa subscribe. Dan, ciao! Kenapa kita ngumpul hari ini? Karena, Cowok Mereka U! Sampai jumpa! 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 Terima kasih.